Terima kasih. Hari kedua pagi ini diisi oleh pengenalan fakultas, di mana mahasiswa baru dipisahkan dan dikumpulkan berdasarkan fakultasnya masing-masing untuk diberikan pengenalan seputar fakultas, visi misi fakultas, dan juga pengenalan dekan, wakil dekan, beserta dosen masing-masing fakultas. Setelah mahasiswa baru istirahat untuk melaksanakan sholat zuhur dan makan, para mahasiswa memasuki awal fakultas masing-masing untuk diberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai jurusannya. Lalu mahasiswa juga diberikan penjelasan tentang peran menjadi mahasiswa yang sebenarnya. Pergambar itu ada, itu penguatan bahasa. Dan kemudian kita akan mengundang para alumni atau saksisi untuk sering masuk ke kelas. Setelah itu mereka akan diminta untuk ikut ke lapangan, berjalan ke awal. Karena kita ingin anak-anak semua itu sudah merasakan seperti jurnalis sesungguhnya sebelum dia akan tegoknya ini. Harapan saya mereka betul-betul bisa menjadi seorang jurnalis panah dan profesional. Jurusan Emo Komunikasi Jurnalistik dibuka oleh Ketua Prodi Jurusan. Setelah itu para dosen memberikan sedikit penjelasan mengenai jurusan. Hari semakin sore, padatnya acara membuat para mahasiswa sudah merasa kelelahan dan mengantuk. Di akhir acara, mahasiswa jurnalistik kedatangan anggota dari HMJ Jurnal untuk mensosialisasikan seputar keilmuan, minat bakat, dan tentang organisasi-organisasi yang ada di jurnalistik. Ya, perasanya sih campur aduk, ada yang senang, sedih, pokoknya capeknya ada, campur-campur gitu lah. Terus kesannya sih senang lah bisa ikutan, bisa ngerasain opak gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga, dengan diadung pengenalan kakutan ini, dapat dinepah wawah. Dari Bandung, Jawa Barang, TNR, dan rekan payah, Muhammad Fahmi melaporkan untuk Jurnalco TV. Terima kasih.